Kalian jadi pagar betis ngapain? Ngapain ngadep Pak Anies? Kalau pagar betis ngadep ke krop lah, ngadep ke masa Supaya kalian bisa menghalau masanya, kalian gak kelihatan Kalau kalian ngadep Pak Anies, kalian gak kelihatan kropnya Gimana sih kalian jadi pagar betis? Aduh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal atas Allah wasmat Allah wasmat Al-Gurgi Sekarang ada warnanya loh Baju Koko Habay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap santu Jangan lupa ngobri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur perjuangan Merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walahafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit Penghapus osa Benar-benar pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah swt dalam sehat yang manfaat Amin ya rabbal alamin Oke guys konten kita kali ini Ya beredar di WA group ya Di wak-wak Banyak Video tentang katanya ada penyusup Yang nempeleng Pak Anies di salah satu acara Ini gak tau dimana gue ya Ya Videonya begini Nah cuman Kita harus cerdas gitu ya Ya kita harus cerdas Kita mendukung Anies Perswedan Kita harus cerdas Kita jangan Jangan mendramatisir yang enggak gitu Ya gue kurang sepakat Nah ini Kita lihat dulu ya Kita lihat dulu Kalian boleh-boleh marah ini sama gue Cuman buat gue ini gak sengaja gitu Ya kita lihat dulu konteksnya ya Nih video yang beredar nih Jadi disitu Ya Pak Anies lagi jalan Ya Terus ada orang Nah ini dia ketutup sama baju hitam Nah kebawa Tapi lihat reaksi Pak Anies ya Senyum Ya senyum Dan ini orang Kalau dia niat untuk Mukul Pak Anies Ya Itu gak gitu dia Setelahnya gak gitu Ya kalian lihat ya Itu dia kayak terhalang Dia pengen salaman Cuman mungkin tangannya terlalu tinggi Karena dia terhalang sama orang di depannya Ini menurut pendapat gue ya guys Ya coba kita ulangi sekali lagi ya Kita ulangi ya Nah ini lagi jalan Krodit banget Ya kan Krodit Ya ini orang datang dari sebelah kiri Nah dia Nah Nah Kekalang baju hitam Dan itu Pak Anies luar biasa loh Senyum dia Ya disini ya Ah 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 Dia Manis loh senyumnya Pak Anies ini Ya salam Ya dia masih senyum Dan ternyata Gue Gue di grup Ya grup gue juga Di MPR Babaldo Juga sama Membahas ini Memang akan ada kemungkinan penyusup Tapi kalau untuk yang ini Menurut gue ya Menurut gue Ya itu Karena ketidaksengajaan Dan ini ternyata Di twitter gue Ada yang sependapat sama gue nih ya Namanya King Purwa Beliau juga Wah ini Termasuk garis keras Anies juga nih Ya ini Beredar di wak Forwarded many times Artinya diteruskan berkali-kali Video yang memperlihatkan orang Baju Dan bertopi putih itu Kelihatan Kek mukul Anies Tidak disengaja Hanya karena krodit Dan antusias aja Ya Kalau gue sih Begitu ya Ini karena krodit Dan antusias aja Justru Disini diperhatikan Yang keren Sikap Anies Baswe Dan tetap tersenyum Tidak ada reaksi curiga Atau merasa disakiti Itu yang keren Itu reaksi Pak Anies malah Ya Dia Senyum gitu ya Ini seperti yang kalian lihat Itu reaksinya dia senyum gitu Di video sini nih Coba Disini nih Dia mengamati dengan luar biasa ini Ya Bangking Purwa Sampai dilambatin sama dia Nih lihat ya Nih Ini orang itu dateng Nah Nggak sengaja kan Pak Anies Senyum Ya Tuh Nah ini dilambatin Dia itu mau Ya Nggak sengaja Dia ketutup Kesian Dia mau begini Di depannya dia itu Ada bahunya yang kaos hitam itu Ya Ada bahunya kaos hitam Ini kalau diulangi lagi Nah 20% Nah itu ada kaos hitam ya Nah Itu tak Tangannya dia mau naik Hah Kena bahunya yang Hah Kena bahunya yang kaos hitam Iya dia nggak sengaja Kesian Dan Pak Anies tetap senyum Wah itu Senyumnya Masya Allah Allah Masya Allah Artinya Iya Gue sepakat Kalian menurut kalian gimana Kita lihat dulu komentar Netizen kira-kira netizen Sepakat nggak Sama gue Sama King Purwa ini Kalau gue sih itu Nggak sengaja Let's go to Twitter guys Let's go to Twitter Oke guys Kita udah di Twitternya King Purwa ini ya Bos Purwa Ya Nih Beredar diwak Forwarded many times Ya diteruskan berkali-kali Video yang memperlihatkan Orang baju Baju dan berurut topi putih Itu kelihatan kayak Mukul Anies Tidak disengaja Hanya karena Crowded dan entusiasa saja Yang keren sih Kapanis Maswedan Tetap tersenyum Tidak ada reaksi curiga Atau merasa disakiti Itu keren Kita harus akui Itu keren Jadi ini Nggak sengaja guys Nggak sengaja Nah ini dia juga Yang tadi video Konteksnya rame Begini ya Kita lihat Komentar netizen Semoga Anies Cahimin selalu diberi Kesehatan, kekuatan, kesabaran Dan keselamatan Amin Amin Semoga Pak Anies Dilindungi oleh Allah Dari orang-orang Yang berniat jahat Amin Setuju sama King Tetapi Tetap harus ini Tidak terjadi Kalau pengawal Yang ditugaskan KPU Kerja profesional Ya Ya cuman ya Tetap perlu diwaspadai Artinya ini Tidak sengaja Cuman bisa kecolongan Kalau begini Ya kan Awas ini bisa jadi kode loh Anies Pak Sudedan Adalah aset Dan harapan Berjuta rakyat Indonesia Mohon ada penjagaan Yang wajar Anies Tetap harus pada Ustadz kami saja Ada pengawalnya Bener Ya Perketat pengawalan Itu aja Dengar penjelasan Dengar penjelasan Pak Anies Atas warga Kalimantan Barat Tidak ada kata marah Malahan memberi apresiasi Kepada warga Kalimantan Apalagi mama disana Iya Kalau mama sudah terlibat Insya Allah Perubahan pasti terjadi Kata Anies Pak Sudedan Peresemian Kampung Anies Kampung Kampoja Ponte Anak Alhamdulillah Jadi teringat ini nih Nah Iya memang kita harus waspada Kita harus waspada Cuman kalau kejadian itu Itu tidak sengaja guys Ya Waspada perlu Tapi jangan paranoid gitu Ya kita tetap gunakan akal sehat Nanti Kita bisa di Kecolongan yang lain gitu Fokus kita tetap ya Mengawal Anies Pak Sudedan ini Kalau gue pribadi Gue akan mengawasi Segala bentuk kecurangan Gue akan bersuara Tentang segala bentuk kecurangan gitu Dan gue akan Mungkar apis-apisan Kalau ada curang Jangan takut Jangan takut Pengawal dari tim Nasamin Agar lebih waspada lagi aja Jangan sampai hal-hal Yang tidak ingin Kita inginkan terjadi Ada apa-apa Siap perang kita Itu Tapi jangan sampai terjadi Ada apa-apa gitu ya Warning Pengamanan harus dinaikkan Levelnya Ya sepakat Tapi tetap Harus ada evaluasi Bos Untuk rotak penyambutannya Ya harus 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 ada evaluasi Pak Anies capek banget Mesti hampir Tiap hari Kemana-mana Pikirannya diperas Dengan kondisi begitu Masih bisa sabar Itu luar biasa Akhir-akhir ini Di desa Anies Kelihatan banget Beliau capek banget Iya Tapi ya begitulah guys Ini calon pemimpin Yang kita inginkan Siap capek Siap letih Tetap senyum Ya begitu Bukan yang emosian Gitu ya Jangan yang emosian Ya ini Lihat ya Beliau gak emosian Beliau gak SGIE Ya Anies Membuktikan Anies Tidak SGIE Serius Situasi begini itu Cukup berbahaya Untuk seorang capres Gak kebayang Kalau ada penyusup Bawa saja Semoga Allah Melindungi kita semua Dari keburukan-keburukan dunia Amin Ya memang ya Kalau kita Bayangannya terlalu jauh Ya bisa Bisa sampai begitu Cuman insya Allah ya Gak sampai begitu Ya kalau kejadian tadi ini Itu Gak disengaja Cuman ini jadi Evaluasi Buat tim Amin ya Untuk jaga lebih lagi Untung bukan Mbak Wowo Yang kena sengol Begitu Bisa pulang tinggal nama Mas Potopi Putih Nah tuh Ngeri Mbak Wowo Semakin memperlihatkan Wata aslinya By the way Itu Pak Anies Harusnya sudah dikawal ketat ya Karena sudah resmi Sebagai capres Iya lah Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Ini jadi evaluasi Besok ini ada Desa Anies Di Banyuwangi Insya Allah kami akan hadir Kami akan Akan hadir Insya Allah Dari Jember ke Banyuwangi Itu gak terlalu jauh lah Jakarta-Bandung lah Posisi Pak Anies Terlalu dekat sebenarnya Bahaya banget Buat keselamatannya Harusnya bodyguard Bisa antisipasi Justru kalau gue Ngeliat tadi Bodyguard itu Salahnya ngadep ke Pak Anies Itu salah Bodyguard begitu tuh Ya Pak Garbetis itu Bukan ngadep ke Pak Anies Gitu Babi tau dari mana lah Gue dari dulu Ngawal-ngawal Habib-habib gitu Ya jadi Pak Garbetis itu Ngadep ke Ke crowd Gitu Ngadep ke masa Supaya bisa menghalau Kalau ngadep ke situ Ya salah Ya Salah-salah-salah Pak sehat selalu Dan kuat ya Please Tolong di penjagaan Pak Anies Ditingkatkan ya Bismillah for everything Amin 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 ya Tingkatkan Kewaspadaan Jangan sampai ada yang disampaikan Penjabat setingkat menteri itu terjadi Ya Ya kan langsung dikaitkan Sama Omongannya Dito ini Alhamdulillah Alhamdulillah Senyum itu akan dikenang orang Tapi pengamanan tetap dibutuhkan Si Tolonglah Iya Sekali lagi ya Evaluasi buat tim Pengawal Pak Anies ya Atau siapapun Yang ngawal Amin ya Dan gue semua Amin Kalian jadi Pak Garbetis Ngapain Ngadep Pak Anies Kalau Pak Garbetis Ngadep ke keraut lah Ngadep ke masa Supaya kalian bisa menghalau masanya Kalian gak kelihatan Kalau di Kalau kalian ngadep Pak Anies Kalian gak kelihatan Kerautnya Gimana sih kalian Jadi Jadi Pak Garbetis Aduh Kalau kita berpikir positif Sepertinya Si Bapak mau salaman Dengan menjulukan tangan Tetapi malah Seperti itu Karena kerodet Tetapi Jadi pelajaran Agar tim pengamanan Lebih ekstra Hati-hati Alhamdulillah Pak Anies Seorang yang selalu berpikir positif Dan tidak mudah terpancing emosinya Itu yang paling utama Allah Allah jadikan ini pelajaran Buat kita Alhamdulillah Bahwasannya Pak Anies Ya itu Sifatnya Pak Anies Gak gampang emosian gitu Ya Tim pemenangan Anies Baswedan Dan Jahimin Harus koordinasi dengan Pas Pampres Agar benar-benar steril Dari situasi yang membahayakan Capres-Cawapres Ya Kalau saran dari gue Sekali lagi ya Gue ulang Pagar Betis itu Menghadap ke crowd Menghadap ke masa Bukan menghadap ke Yang dijaga Jadi Kalau kalian Ngadap yang dijaga Yang di belakang kalian ini Gak kelihatan Bawa apa aja Gak kelihatan Tapi kalau kalian Ngadap ke crowd Ya Ngadap ke masa Kalian bisa tahu nih Ada Ada apa depan kalian Begitu Wah ini pengamanannya Memang sih ya Perlu ditingkatkan Kalau lihat yang cepat Memang kayak mukul Tetapi begitu Tapi begitu diperlambat Tanpa jelas tangannya Tidak dikepal Pertanda memang Tidak niat mukul Maaf kalau salah Iya Dia niat salaman Niat salaman Dia kena bahunya Kaos hitam tadi itu Dia kena bahunya Jadi udah gitu aja ya guys Nah Alhamdulillah Pak Anies masih dijaga Dan yang paling belajaran Paling utamanya Ya Pagar beti Sekali lagi Jangan ngadap ke Pak Anies Ngadapnya ke crowd Yang kedua Yang paling utama adalah Pak Anies masih tetap tersenyum Ya Dari kejadian ini Kita tahu Pak Anies Baswedan Bukan SGI Itu aja dari gue Gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa Pamit dulu Wabila Taufiq walidayah Waraduwa walinaya Walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelajaran Pelajaran Ayo bodyguard Itu yang ngawal itu Pasukan pengawalnya Masa begitu aja Nggak ngerti Udah ngawal capres loh ini Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Yang udah tabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Ini yang keju Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya tuh Nih 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 Crunchy di depannya Terus di dalamnya empuk Nih Udah Udah gak usah lama-lama Kalau kepengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Gimana Nanti datanya itu 36.000 Kalau gak salah Ja Ya M chị Terima kasih telah menonton